Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pemirsa telah mampir ke channel saya Nah kali ini kita akan sharing pemirsa Dua minggu yang lalu saya diberi Burayak atau anakan ikan gabus jenis cana seriata Nah saya belum begitu memperdalam tentang masalah ikan gabus Jadi di video ini kita akan sharing Tentang pembahasan perawatan ikan ini Tapi selama dua minggu saya simpan di tank ini Kita akan mencoba membahas ada apa saja Atau apakah ada penyakit atau tidak pada ikan ini Kita lihat pemirsa Nah ikan gabus ini seminggu pertama saya simpan di tank ini Terkena penyakit white spot Pemirsa Karena suhu disini kurang lebih 23 sampai 24 derajat celcius Dan ikan ini terkena white spot Mungkin karena suhu yang pluktuatif berdampak Pada ketahanan ikan ini menurun pemirsa Minggu pertama saya berikan cacing sutra Dan kutu air juga dicampur dengan jentik nyamuk Ikan ini sangat rakus pemirsa Nah usia dua minggu ini Sambaran kepada mangsanya Saya coba memberikan anakan ikan cere Sambarannya cukup mantap pemirsa Sambarannya cukup kuat untuk ikan ini Jadi usia dua minggu juga sudah dapat memakan Memakan anakan ikan cere atau ikan impun pemirsa Dan saya selingi dengan pakan cacing beku Mungkin tiga hari ke depan atau empat hari ke depan Akan saya lepaskan di kolam pemirsa Tuh Juga ikan ini cukup agresif kepada mangsanya pemirsa Tapi cukup bagus juga disimpan di tank Cuma warnanya ini kalau masih muda seperti ini Mungkin ya belum keluar masih berwarna krem polos pemirsa Belum ada tanda-tanda warna yang keluar pemirsa Sekarang kita berikan cacing beku Jadi kalau disimpan di kolam itu Banyak pakan pemirsa Beda dengan disimpan dalam tank Tapi untuk perawatan anakan Sepertinya Tapi saya bukan peternak ikan gabus Tapi sekedar pengalaman memelihara dalam tank ini Mungkin ya Mungkin karena suhunya yang dingin Menyebabkan ikan ini terkena White spot Jamur white spot pemirsa Tapi dapat dikendalikan Dan penyembuhannya pun Tidak memakan waktu yang lama Cepat sembuh Karena kondisi sakit tidak parah pun Ikan ini tetap rakus pemirsa Mungkin yang mempunyai pengalaman Bodi daya Ikan gabus ini Bisa share Kritik dan saran Jadi pengalaman saya Dalam memelihara ikan ini Tidak begitu sulit Apabila suhu dingin Kemungkinan terkena jamur white spot Tapi penangannya pun Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama Hanya 3 hari Sudah bisa sembuh atau normal kembali Untuk pakan pun Tidak ada yang khusus Pemirsa untuk budaya kini Karena jenis ini Jenis predator ya Mungkin sangat gampang Dalam pemeriharaan ini Apalagi di kolam-kolam Sebagai ikan konsumsi pemirsa Nah Seperti ini Nah ikan ini sangat cepat sekali Memangsa makanan Dan sangat rakus pemirsa Mungkin sekian pengalaman saya Selama 2 minggu Memelihara ikan gabus Jenis cana seriata ini Mungkin bermanfaat Bagi pemirsa sekalian Dan bagi saya pribadi pemirsa Dalam bidang dunia ikan Karena saya sangat menyukai Ikan pemirsa Mungkin sekian Dan terima kasih Jangan lupa Like dan subscribe pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih